Intro Halo guys, selamat datang di channel Kita Ceritain Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film berjudul In the Heart of the Sea Film ini diangkat dari kisah nyata para pemburukan paus pada tahun 1820 Tanpa banyak spoiler di awal, yuk kita langsung mulai aja alur filmnya Film dibuka dengan sebuah narasi yang dibacakan oleh seorang penulis bernama Herman Melville Dengan belatarkan tahun 1850, ternyata lantunan narasi tersebut adalah sebuah surat yang dikirim Melville Untuk seorang pria tua bernama Thomas Nickerson Melville mengunjungi Nickerson karena hanya dialah satu-satunya korban karamnya kapal Essex yang selamat Hingga saat ini, Melville yakin bahwa tenggelamnya kapal Essex bukan karena tanpa sebab Melainkan ada suatu misteri di tengah laut sana yang membuat kapal itu karam Melville pun meminta Nickerson untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya Meski sempat menolak, Nickerson akhirnya mau menceritakannya Adegan pun berpindah ke masa lalu saat Nickerson masih berusia 14 tahun Berlatar di daerah Nantuket tahun 1819 Pada saat itu, kapal Essex adalah kapal terakhir yang akan berlayar di tahun tersebut Nickerson pun mendapatkan kesempatan untuk berlayar Sang kapten kapal bernama George Pollard Sedangkan si kelasi bernama Owen Case Owen Case pun segera memberikan perintah kepada awak kapal untuk membuka layar Di tengah perjalanan, Nickerson mulai merasa mual karena ini pertama kalinya dia berlayar Melihat hal itu, Owen pun menakut-langkuti Nickerson seakan hendak dijatuhkan dari kapal Kesokan harinya, Kapten Pollard memerintahkan anak buahnya untuk membuka layar tambahan Supaya mereka lebih cepat sampai tujuan Namun, Owen sangat tidak setuju karena akan ada badai yang segera datang Tapi, sang kapten masih memaksa hingga akhirnya mereka semua terjebak dalam badai tersebut Kuatnya badai membuat beberapa bagian kapal hancur termasuk bagian layar Untungnya, mereka berhasil melewati itu semua Kemudian, seorang awak kapal menemukan kawanan ikan paus Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung memburu paus tersebut Dengan keahliannya, Owen pun berhasil mendapatkan paus itu Mereka lantas mengambil minyak paus untuk dijual sebagai bahan bakar Satu bulan berlalu, sejak mereka berburu paus pertama Lama-kelamaan, persediaan makanan pun mulai habis Akhirnya, mereka pun singgah di suatu pulau dan bertemu seorang kapten kapal Kapten tersebut mengatakan ada ratusan paus di jarak 5.000 km sepanjang Cakrawala Tapi di sana, dia diserang oleh seekor paus raksasa berwarna putih Yang menghancurkan kapal hingga menewaskan sebagian awak Meski demikian, Kapten Polar dan Owen masih bersikeras melanjutkan perjalanan ke sana Setelahnya, mereka terkejut karena ternyata kawanan paus itu benar-benar ada Tanpa pikir panjang, Owen langsung menggiring anak buahnya untuk segera menangkap paus tersebut Di tengah-tengah penangkapan, tiba-tiba sekoci yang mereka tumpangi disenggol oleh seekor paus berwarna putih Dan membuat sekoci mereka berbalik Tak hanya itu, kapal yang mereka tumpangi pun juga ikut diserang Paus itu berukuran sekitar 30 meter dan hampir sebesar kapal mereka Akibatnya, kapal Essex pun hancur dan terbakar Sehingga mau tidak mau seluruh awak kapal harus pulang dengan menggunakan tiga sekoci Para awak hanya membawa barang-barang yang masih bisa diselamatkan Hari-hari penuh pendariutan pun mulai mereka lewati Mereka tak tahu arah lantaran semuanya tampak sama Bahkan beberapa orang mulai merasa putus asa Malam pun tiba Kini masalah yang mereka hadapi adalah badai yang sedang menerpa Saat itu, Owen seperti melihat seekor paus sedang mengikuti mereka Esoknya, mereka kembali dilanda keputus asaan Saking sedikitnya persediaan makanan yang mereka miliki Sampai-sampai mereka harus membagi makanan Yaitu setiap dua orang akan mendapatkan satu buah biskuit Tak lama kemudian, beberapa orang bersorak karena melihat sebuah pulau Sayangnya, Owen melihat paus itu kembali dan akan segera menyerang mereka Dan benar saja, paus itu mulai menerjang sekoci Akibatnya, satu sekoci pun hancur dan menewaskan beberapa orang Pada akhirnya, mereka semua terdampar di pulau yang dituju Mereka pun merasakan lapar yang teramat sangat Mau tak mau, mereka harus memakan apapun yang bisa dimakan Hari demi hari, mereka lalui tanpa makanan dan minuman yang layak Lalu, mereka melihat beberapa mayat manusia yang sudah menjadi tulang berulang Owen pun menyadari bahwa di pulau ini tak akan ada orang yang akan menyelamatkan mereka Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali dengan dua sekoci yang tersisa Tapi, kawan dekat Owen yang bernama Matthew sudah putus asa Dan memilih tinggal di pulau itu Owen pun merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan kawannya Sudah 48 hari, mereka lalui tanpa makanan Saat itu, ada seorang awak yang akhirnya meninggal Ketika mayatnya akan dibuang Owen pun berkata tak ada seorang pelaut yang membuang sesuatu yang bisa menguntungkannya Para awak pun akhirnya mengerti dan dengan terpaksa mereka memakan mayat temannya Untuk bisa bertahan hidup Mereka pun kini membuat kesepakatan untuk bisa bertahan hidup Yaitu melakukan undian di mana yang kalah akan menjadi makanan bagi yang menang Saat itu, Kapten Polat kalah Ia pun meminta seorang awak kapal untuk menembaknya Namun, karena tak tega, sang awak kapal akhirnya malah menembak dirinya sendiri Suatu hari, mereka kembali ditatangi oleh Paus itu lagi Ternyata, selama ini Paus tersebut mengikuti mereka sampai sekarang Karena sudah kesal, Owen pun bersiap membunuh Paus itu Namun, ia mengurungkan niatnya saat melihat mata si Paus beserta luka di badannya Untungnya, Paus itu pun akhirnya pergi Sekarang kedua sekoci itu pun terpisah oleh arus Sudah 87 hari semenjak mereka terdampar Sekoci Kapten Polar akhirnya ditemukan oleh kapal yang sedang melintas Sedangkan, sekoci Owen terus melintas tanpa arah dan tujuan Sudah 90 hari, Owen dan awaknya terdampar Keadaan mereka pun sangat mengerikan Hingga akhirnya Nickerson melihat sebuah daratan Mereka pun diselamatkan oleh penduduk di sana Ternyata, daratan itu berada di daerah Chile Yang mana sangat jauh dari rumah mereka Tiga bulan setelahnya, mereka pun pulang kembali ke nantu Cat Di sana, mereka disambut dengan hening oleh orang-orang di pelabuhan Owen pun kembali bertemu dengan istrinya Wanita itu rupanya telah melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Pobekes Owen kemudian dipanggil oleh Kapten Polar Dan para investor yang mendanai ekspedisi itu Mereka meminta Owen untuk merahsiakan fakta Bahwa karamnya kapal mereka diakibatkan oleh paus raksasa Pasalnya, hal itu akan berpengaruh pada bisnis minyak mereka Namun, Owen menolaknya karena tak ingin ada orang lain yang mengalami kejadian serupa Kemudian, Nickerson menemui Owen untuk yang terakhir kalinya Nickerson mengatakan bahwa ini merupakan suatu kehormatan bisa berlayar bersama Owen Owen pun memberikan kalungnya kepada Nickerson Sebelum akhirnya berpisah untuk selamanya Di sisi lain, Kapten Polar datang ke pengadilan untuk menceritakan kejadian yang menimpa kapal Essex Tak seperti sebelumnya, Kapten Polar akhirnya memilih menceritakan kejadian sejujurnya Dan tak menutupi fakta apapun Sayangnya, pengadilan itu palsu Ia kembali ditugaskan untuk berlayar dan membunuh paus tersebut Namun pada akhirnya, paus itu tak pernah ditemukan dan tak muncul kembali Setelah itu, Kapten Polar tak pernah berlayar lagi Owen pun kini kembali berlayar Namun, kali ini untuk perdagang Dan begitulah kisah kelam dari Thomas Nickerson yang diceritakan kepada Herman Melville Sebagai satu-satunya saksi hidup pada tahun 1850 Kisah itulah yang akan diangkat menjadi sebuah novel Sebelum berpamitan, Melville memberitahu Nickerson bahwa ada beberapa orang yang menggali ke dalam tanah Dan menemukan minyak yang bisa digunakan sebagai bahan bakar Alhasil, manusia tidak perlu berburu paus lagi Herman Melville pun menyelesaikan novelnya tahun 1850 Dan satu tahun kemudian, novel yang berjudul Moby Dick dinobatkan sebagai salah satu novel terbaik sepanjang masa Dan film pun berakhir Overall, menurut saya film ini adalah salah satu film survival terbaik yang pernah saya tonton Mendegangkan sekaligus mengharukan Oke, segitu dulu aja alur film untuk hari ini Sampai jumpa di alur film selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.